Kami bisa belajar lebih banyak, bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh provinsi. Menurut saya ini sangat menginspirasi saya, jadi banyak masalah-masalah yang ada di daerah masing-masing dan kita jadi tahu cara menyelesaikan masalahnya. Banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan, gigitan kita ini sangat bermanfaat. Tentunya sangat menarik juga karena di sini juga kita dapat teman baru dan link baru juga. Bisa terus berlanjut, bisa mengumpulkan para pegiat-pegiat lingkungan di seluruh daerah lagi. Indonesia tentu harus bebas sampah sesuai target. Gigitan ini bisa berlanjut terus sehingga tumbuh generasi-gerasi terbaru untuk melanjutkan bebas sampah di 2025. Agar nantinya Indonesia bisa mewujudkan bebas sampah di tahun 2020 ataupun tahun 2025. Terima kasih.